Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Martini. Saya dari brand Akilah Hijab Passion. Pertama-tama saya mendirikan Akilah Hijab Passion berangkat dari kebutuhan permintaan customer need, want and demand. Jadi permintaan customer seperti apa? Jadi saya sebagai solusi dari permintaan customer. Misalnya customer saya rata-rata, bu pengen ini saya butuh baju atasan yang syari, terus udah gitu lebih style, terus yang cuttingnya enak, cocok. Terus udah gitu yang fashionable. Saya menciptakan itu kebutuhan tersebut dari permintaan customer. Terus udah gitu saya juga bikin model lain misalnya, oh saya perlu rok dan sebagainya perlengkapan muslim, rok, kerudung, terus penak-penik tentang hijab gitu. Saya membuat produk tersebut untuk kebutuhan muslimah. Saya memilih produk ini karena kan Indonesia itu banyaknya muslim, 90% muslim, terus kedua wanita. Wanita itu kebutuhannya banyak ya, terus hijab, hijab. Berarti kan wanita muslim butuh hijab, butuh keperluan hijab. Terus dapat dijangkau dari pembelian online. Jadi mereka yang diluar dari kuota, dipelosok, atau bahkan luar negeri juga bisa membeli produk kami gitu. Oh iya, kalau ngebangun brand sendiri itu saya perlu edukasi ke customer, terus perlu promosi, perlu masarinnya juga gitu. Pokoknya mah kalau saya sebagai UMKM memang agak sedikit perlu waktu buat membesarkan merek saya. Alhamdulillah ketemu Evermose ya bisa dibantu sama Evermose. Oh iya, Evermose itu ibaratkan saya punya kolam baru. Jadi produk saya yang tidak terjangkau di kalangan lain, yang ada di kalangan Evermose bisa terjangkau. Evermose juga kan punya banyak reseller. Jadi saya terbantu banget karena kan saya produsen. Jadi produsen itu kadang nggak bisa menjangkau ke seluruh agen, reseller, sama retail. Tapi dengan adanya Evermose bisa terbantu sampai ke reseller, bahkan sampai ke retail. Oh iya, kalau tip dari saya ya, selaku produsen ya, kalau misalnya penjualan itu, penjualan, terus sama promosi itu harus ada timnya. Kan kita bisa fokus ke produksi, bisa fokus ke develop, develop barang sampai di mana, mau apa lagi. Tapi pemasaran cukup ada yang timnya yang menangani khusus itu aja paling ya. Kalau harapan saya terhadap Evermose, semoga kita bisa makin bekerjasama, lebih bagus lagi ke depannya. Terus mudah-mudahan Evermose lancar, balokah, kesayangannya juga balokah, berkah. Terus Evermose makin dikenal orang, makin dikenal sama reseller, retail. Terus Evermose makin banyak customernya. Semoga saya juga banyak customernya nambah lagi. The Evermose. Semoga itu. Terima kasih. Terima kasih.